Intro Kapolres, Barito Timur, AKBP, Afandi, Eka Putra, SIK, SHMPIK Pagi tadi, Jumat 25 Maret 2022, memimpin upacara serah terima jabatan atau sertijab Kepala Satuan Reserse dan Kriminal atau Kasat Reskrim, Polres, Barito Timur Pada pergantian ini, pejabat lama AKPE Kiwidi Prawira, SIKMH Menempati posisi baru di Polda, Kalimantan Tengah Sebagai pejabat sementara, Staf Pribadi Pimpinan Polda, Provinsi, Kalimantan Tengah Ada pun pejabat baru Kasat Reskrim, Polres, Barito Timur Adalah Ibtu Agung Gunawan Putra, STK, SIK Yang sebelumnya bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polres, Kalimantan Tengah Dalam kesempatan tersebut, Kapolres, Barito Timur Kepada wartawan mengatakan bahwa pejabat lama Kasat Reskrim AKPE Kiwidi Juga mendapat promosi jabatan naik menjadi komisaris polisi atau kompol Dia mendapatkan promosi jabatan, jabatan kompol ini Sebagai sespri Kapolda Kalimantan Tengah Mudah-mudahan dia tambah sukses di tempat yang baru Kita pertahankan kinerja yang baik Saya yakin dengan kemampuan pengalaman dia di disana Kemudian pejabat baru Pak Ibtu Agung Itu adalah orang lama di Reskrim juga Yang sebelumnya dia Kasat Reskrim Barsel Kemudian pindah ke Kodak di Reskrim Khusus Baru pindah ke sini, Kasat Reskrim Khusus Dan dengan digantikan Ibtu Agung Kapolres Menyatakan bahwa penanganan beberapa kasus Yang saat ini masih dalam penanganan Akan terus dilanjutkan Beberapa kasus yang menjadi intensi Seperti misalnya kasus tindak pidana pembunuhan Yang beberapa bulan yang lalu terjadi Nah itu masih tunggakan kita Dan kita juga masih terus melakukan upaya-upaya Nanti bagaimana pejabat lama Menyampaikan perkembangan tangan pejabat baru Sebenarnya saya akan dorong terus pejabat yang baru Untuk bisa mengungkap Kemudian juga tindak pidana korupsi Yang baru yang masih kita dalam proses Karena sudah tahap penyidikan Target saya adalah bulan depan Itu kita sudah bisa tetapkan tersahat Target saya seperti itu Kemudian juga ada beberapa kasus lain Yang juga cukup atensi juga Kasus Dayu juga Kasus Dayu perkembangan terakhir Kita sudah tahap satu Sudah limpahkan ke berkas perkaranya ke kejaksaan Jadi kita tinggal nunggu maksimal Berapa? 7 hari ya 7 hari kejaksaan untuk menyatakan lengkap Berarti terus progresi mana ya? Oh terus, terus Kita tetap terus berjalan prosesnya Dan juga ada kasus-kasus yang lain Seperti penggelapan alat berat Kemudian juga kemarin ada pencurian Yang di BKI ya Sawit Dari Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Iwan Pras, Sampi TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!